Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemisah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno melakukan topping off gedung kampus Poltekpar NHI di kawasan Dayakolot, Kota Bandung, Kamisia. Komplek kampus NHI Dayakolot tersebut digadang-gadang sebagai kampus universitas pariwisata terbesar di dunia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Salahudin Uno melakukan topping off gedung kampus Poltekpar NHI di kawasan Dayakolot, Kota Bandung, Kamisiang. Komplek kampus di Poltekpar NHI Dayakolot ini digadang-gadang sebagai kampus universitas pariwisata terbesar di dunia. Men Parekraf Sandiaga Uno berharap dengan berdirinya kampus NHI Dayakolot ini dapat menambah sumber daya manusia yang handal dalam bidang hospitality pariwisata. Rokasi ini memang secara historis menjadi aset yang dilipatkan kepada kita dari masa Kementerian Pariwisata masih bergabung dengan Kometo, juga disebut Tarpostrel. Dan ini dibangun di sini selain daripada Jawa Barat sebagai pusat pariwisata Indonesia dan Jawa Barat sebelum pandemi ini bisa menarik 100 juta pergerakan wisatawan nusantara. Daerah ini juga sangat sentral. Nah tentunya cekungan dan beberapa potensi banjir dan lain sebagainya justru harus disikapi dengan kesiapsiagaan. Jadi saya belajar kemarin waktu saya tugas di Kamprov BKI bagaimana kesiapsiagaan juga sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk menghadapi bencana bisa juga dilatih di sini. Bagaimana kita menghadapi gempa, banjir, tanah longsor dan lain sebagainya. Kegiatan hari ini adalah kegiatan topping off untuk mengakhiri dari satu proses pembangunan. Dan bangunan hari ini yang kita topping off adalah gedung praktikum terpadu jurusan hospitality. Nanti ini akan jadi universitas terbesar di dunia, tapi apa? Jadi seperti yang tadi kami sampaikan, dari hasil penyesalan kami bahwa sekolah ini adalah, kalau diri dari sisi luas adalah sekolah terbesar di dunia dengan 34 hektare. Karena dari tadi kami sampaikan, ada data yang kami sampaikan. Kami mengalahkan Tourism and Culture College of Union University China dengan luas 300 meter persegi atau 30 hektare. Dan Sichuan Tourism University China dengan luas 270 meter persegi atau 27 hektare. Jadi 34 hektare yang kami miliki tentunya ini menjadi the biggest tourism school in the world. Diharapkan dengan hadirnya Kampus Poltek Par NHI di kawasan Dayekolot Kabupaten Bandung ini dapat meningkatkan jumlah serta kualitas sumber daya manusia yang handal dalam bidang hospitality pariwisata.